Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam guys ini kondisi jalan di kondok gede tadi kulihat di map itu macet banget guys jadi kita jalannya agak santai dulu sih lah ya sambil nunggu ya mudah-mudahan macetnya bisa agak terurai dikit lah ya oke guys ini sedikit cerita guys jadi mulai sekarang vlognya akan pakai motor juga jadi sekarang gue udah jadi anak abet sih guys yoi pakai air off jadi anak air off guys nah kalau lewat sini kalau malam hari sudah ada ini sebenarnya aku pengennya tuh kameranya tuh gua tempel di helm guys cuman lemnya belum belum dapet belum beli lah jadi butuh lem itu ngempot nempelin plaketnya jadi lebih enak di helm sih sebenarnya view nya itu lebih bagus kalau di sepion ini kan kamera gua taruh di sepion juga sih kalau di sepion tuh ya yang kelihatan jalannya doang jadi kurang ada warnanya gitu kalau di lihat-lihat yuk guys kalau misalkan di jalan ketemu gua saling sapa aja guys gua pakai air off merah jalur gua tuh dari pondok gede ya kan dari pondok gede ke Paling Malang Paling Malang pondok kopi udah tepe gitu aja nah kalau balik gua lewatnya sini guys di pondok kopi agak muter harus melewatin wali kota dulu muter di bawah kolong baru ke arah di keeluaran pondok kopi nah kalau di sini walaupun agak nyentet-nyentet sedikit tapi gak terlalu jauh gitu sebenarnya sama juga sih di lewat pinggilingan juga nyentet-nyentet juga apalagi kalau malam satu ini guys pinggilingan tuh ramenya minta ampun gue lewat motor aja bisa setengah jam sampai di itu di buaran pokoknya guys kalau lu lihat air off merah ya kan di stunnya ada kamera action cam nah itu berarti gua pake helm warna abu-abu NHK R6 nah itu gua tuh guys nah gua mau sedikit bahas tentang air off nih guys karena gua udah lumayan HPnya udah lumayan air gas 3 minggu kira-kira minggu jadi udah agak berasa plus minusnya dibanding motor buah yang satunya Mio sama Honda Beat ada plus minusnya kalau dibandingkan motor-motor jadi gua mau mulai dari segi handling dulu nih dari segi handling ini motor sebenernya enak cuman yang gak enaknya itu di shock breakernya gua gak tau nih shock breakernya udah pernah di otak-atak kalau belum karena gua nih motor belinya second guys gak baru ini motor suspensi depannya tuh kayak mentok gitu guys kalau di rem gitu kan dia kayak mentok gitu jadi bunyi tetep-tep-tep dan kalau gua bilang suspensinya depannya terlalu terlalu utup jadi belum apa-apa tidak mentok nah berbanding berbalik sama suspensi belakang caranya ini aeroxnya aerox yang cukup biasa jadi suspensi belakangnya itu belum yang tabung dan itu lumayan keras wah keras ini ada dua lagi di kanan ini dengan berat badan gua sekitar 65 kilo ya cukup ibaratnya cukup terkoyak-koyak ya kalau lewat jalan yang agak bergelombang gitu guys lagu kalau lewat polisi tidur yang kecil-kecil itu kecil-kecil-kecil wah mentul-mentul loh kurusnya nih sekarang baru gua ganti suspensi belakangnya itu pake yang nabung gua beli yang yang murah-murah dulu yang penting agak empuk lah lumayan empuk sih gua beli yang DBS guys DBS yang harga 600an emang gak mewah yang jelas lebih empuk dari apa suspensi belakang bawang aja yang air off nah terus kalau dari segi mesin ya tarikannya ini lumayan lumayan apa ya kalau gua bilang lumayan bertenaga lumayan lebih gigit ya padahal ini standartan dan mesinnya itu tarikannya itu alis ya gak yang merot gitu kalau udah panas juga kasar tindak kasarnya itu gak terlalu keliatan berarti gua pake bahan bakar kalau enggak kalau enggak pernah turbo ya power selfie power itu konsumsi bahan bakarnya lumayan sih kalau gua bilang lumayan mirip ya dengan kondisi gua kalau pagi itu kadang ngacet kalau pas pulang gini ya kadang di daerah kontak betul di bang ngacet itu bisa ketemu konsumsi bahan bakarnya itu 42 km per liternya jadi gua bisa dibilang setiap hari itu sliter tt itu sliter gua karena gua jarak tempuhnya sekitar 41-an atau 42 km sekitar segitulah dan seassi bahan bakar awas gak menikah enak awak enak benak wanak benak benak enak dan benak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati